Intro Selamat pagi ibu-ibu yang kucintai dan kusayangi Teman-temanku yang aku cintai dan aku sayangi Penonton yang di studio yang aku cintai Teman-teman kru semuanya Kita ketemu lagi dalam acara kesayangan kita di Okebos Senang kamu jadi acara di Okebos, jadi host Sudah berapa bulan ini senang Pasti senang dong Abos Apa yang paling kamu senang Ken? Yang paling pertama kali senang adalah sesuatu yang tidak pernah direncanakan tapi terjadi Persoalan asmara Tiba-tiba ternyata dari petualangan aku yang begitu panjang Akhirnya berhenti di pelabuhan Tanjung Prium Jangan diketawain memang benar Kalau ibaratnya saya lain di pelabuhan Vicky adalah kapal kelerutnya Karena kamu telah mengeruk-geruk hatinya dia Oh iya Tapi ya setuju setiap ada bintang tamu yang berbau mantannya Kak Vicky Kak Vicky jarang menghormati aku Jadi kalau ada mantan lu datang hormati dia lah Nih begini senangnya Nah Pacara Sayang kamu tuh harus membedakan Mana aku silaturahmi hanya untuk yang menyamankan hati Mana masa depan yang penting dari kamu untuk hati Kamu hari ini Tidak 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 Pacar lo kayak bapaknya bos Orang Kamu punya hadiah gak buat dia Saya bukan menandingi kekayaan seorang Sultan Anda Tapi Tapi saya hanya ingin membahagiakan dengan memberi sebuah hadiah yang besar dan sudah dipersiapkan Lihat kesini Mana Lihat kesini Lihat Lihat semuanya Penonton Ibu-ibu juga Bapak-bapak Adik-adik Semuanya Lihat tangan saya Hitungan ketiga Saya akan tunjukkan hadiahnya Hitung Satu Tua Tiga Yeay Oh enggak jadi banget Ini jadi banget Apaan ini Oke Vicky Buat semuanya ibu-ibu yang ada di rumah Kita akan buka Tirai Satu Rupanya Abos mulai iri dengan hadiah yang saya akan Apaan ya hadiahnya ya spesial Hadiah ini harganya sampai sebegitu mahalnya tidak ternilai dengan matematika Apakah itu motor Tidak seberapa Mobil Masih tidak seberapa Kenapa ini saya bilang lebih penting dari apapun Tiga Dua Buka David Copperfield David Copperfield Bantu saya dan akan lihat hadiah ini Ini hadiah istimewa dari saya Untuk semuanya Tidak seberapa Tidak seberapa Tidak seberapa Tapi ada gerobaknya Tapi ada gerobaknya Abang-abangnya mana Vicky Aku tahu Apakah Vicky jadi abang-abangnya Bukan Ini adalah lagi-lagi kejutan yang akan aku persiapkan Terkejut Ini adalah perasaan aku yang harus aku bahagiakan Dan nanti akan menyajikan buat semuanya yang ada di sini Homeband Creative Wifi audio Visual interest Dan ini dia adalah orang yang akan membagikan Penjaga Abos Tartar sebentar Gua ngeliat ini wajahnya begitu Tapi yang gua khawatir Kayaknya udah tua rambut gua kayak bedia nih Begini nih Ini siapa? Kok keren banget? Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu bisa-bisanya ngomong seperti itu Kamu gak tau ini siapa? Siapa? Ini adalah mertua kamu Bapaknya Kak Vicky Hah? Tukang basonya gayanya pake jazz Iya Keren bro Mulai hari ini ganti namanya Jangan Baso Malang Jadi apa? Baso bos Maso bos Maso bos Ayo Caw Dua anak bang Kemari Eh mau dong bang Saya bang Masanya bang Bikinin Ayo Tapi jangan pake sambal ya bang Ini serius nih bang Pagi-pagi sampe makan basen atau make bos Santai aja Mbak Vicky Coba bos Aku satu mangkuk kedua aja Bintang banget Ayo-ayo semua ayo Bang saya dulu bang ya Baso Jangan pake sambal ya Kalau saya jangan pake sambal jangan pake kecap Bening aja Baso Cepet ya Asik Asik Banyak pangsit Apa? Banyak pangsit Yaudah gini sambil kita nunggu baso Sambil kita panggil bintang tamu kita ya Siapakah bintang tamu kita yang akan kita panggilkan Sambil makan baso Ini dia si cantik Kiki Amalia Baso Kak Apa sih ya Hai 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 mas sayang Oh iya Kiki mau makan baso gak Kamu mau beliin aku baso Enggak ini si Vicky yang bikin baso Yaudah kamu duduk aja ya Hei nanti masa tolong dikirimin ya Ayo Kiki sini Nanti dikirimin ya Hei hei kerja lo Hei kerja lo Apa Hai Kak Kerja lo ya Tabuk tanong buat Kiki Amalia Kamu masih kayak gini aja ya Apa Ki Masih kayak gini aja Ya aku mah gak pernah berubah deh dulu Memang gini Oh tapi Kak kalian udah sering syuting Iyalah aku mah kenal banget sama Kiki Dari jaman kapan aku tau Afi kayak gimana Dan dia tau kayaknya aku juga Ya aku juga tau lah Kamu sama yang Kiki Hapus basonya udah jadi Hai Kiki Apa sih Kenapa ada yang salah aku disini Apa aku pulang aja Enggak Enggak Aku pulang aja Kamu apa-apa Aku baik Kamu bawain aku baso buat aku Iya Kiki lo tadi baik sama gue sekarang sama si Vicky Kiki lo yang Kan Allah semua harus baik Kamu Fiki baik Kamu A juga baik Kamu sehat Alhamdulillah sehat Amin Apa sih Apa sih Hei Enggak Aku ini Ya Kamu mau baso gak nih Ya gak apa-apa buat A dulu aja Enggak aku suapin kamu ya Aku suapin ya Tadi bilangnya kan kita satu mangkok berdua Tadi banget Kamu skerah sama si Iya Dia udah Enggak ini gue jadi Bang Abang Eh ini gue jadi tanya-tanya Emang Kiki kamu ada apa sama Vicky Prasetyo jaman dulu Enggak ada apa-apa Cuma dia sering gue aku Eh Hargain dong Hei Hargain dong Iya sayang gak cuma Tadi diomong Cuman aku gak pernah waro Males aja yang waro Soalnya suka pake tanda-tanda titik gitu Aku coba kode-kode titik Kamu gak ngerti ya kalo aku gue tanda titik apa Di sebelah aku kamu gak liat siapa Siapa Tantan istri kemarin Pantes Tapi buat Kiki Amalia aku kenal dia udah lama Iya Waktu pacar rumahnya Kiko Newan ya Aku tau banget Kiki Enggak usah dibuka disini Iya enggak aku gak buka disini Lagi syuting Tapi Kiki Amalia sekarang lama sekali namanya tidak terdengar Dan katanya Kiki Amalia sekarang menjadi pekerja malam Hei Kok kayak gitu sih Maksudnya Jadi DJ Tapi memang Emang kalo jadi DJ gitu sering luar kota Iya memang DJ itu di luar kota Di Jakarta malah jarang Malah kebanyakan di luar Hei Udah Hei Udah Aku gak dateng Enggul wancara Lu pake makan baso Baru mau nyuapin ah bos kasihan Emang kamu Kalo keluar kota gitu Dikamaniin sama siapa sih Sama asisten aku Kamu udah gak punya pacar sekarang Enggak Enggak ada Bener Iya Kamu gak ada Kenapa ya Aku gak akan ngebiarin kamu lapar kamu makan Seorang Kiki Amalia Dulu mengawali Menjadi model di tahun 1995 Terus main sinetron Terus kenapa tiba-tiba jadi DJ sih Eh gak ada salahnya kan Enggak ada salahnya Kamu gak pernah salah Kiki Dulu Hei 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 Ih kok nyolong Kiki itu sih Dateng ke sini Itu sama dua laki-laki modus ya Emangnya Tapi Ki aku mau nanya Apa nih Kamu masih tinggal di daerah Sudirman Tamrin itu Ki Ya Allah tau-tau ah Tau lah Iya masih Iya masih Belum berubah Belum berubah Tamrin Mau main lagi Enggak Hei Hei Emang kenapa kok kamu dari Maaf nih dari main Dari main sinetron Model Kok sekarang jadi DJ Eh Iya kan aku suka musik Jadi aku pikir gak ada salahnya Merubah image female DJ menjadi lebih baik Karena selama ini female DJ itu dikenal dengan Identic seksi Buka-bukaan Aku pengen mengenalkan kepada orang bahwa Menjadi seorang DJ itu bukan hal yang negatif Kamu gak seksi waktu jadi DJ nya Aku pake baju tertutup selalu tertutup Karena aku pikir jangan Pengen liat Iya Maksudnya Kak Orang mah Maksudnya pengen liat waktu Kiki Amalnya jadi DJ ini Looking to visual Wow Wah 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 abis Wah abis Wah abis Kamu katanya mau bawain aku Katanya mau bawain aku mana Katanya mau bawain aku mana Katanya mau bawain aku mana Bahasanya mana Ya abis ini aku bikin kamu Bahasanya Tapi kenapa Kiki Amalia sampai detik ini masih sendiri Belum punya suami Wah Luar lagi bakso ya Makan bakso Eh sebentar Maaf atlis deh Abis makan langsung jungkir balik Atlet apa juga gak ada yang pergi Selamat malam berapi oke bos Bahasanya LET Tekgada dan sila yang lain